Enaknya jadi ketua OSIS adalah selalu dikelilingi dengan wanita-wanita cantik Dan disini sekarang sudah ada siapa sayang? Queen Vy Queen Vy Berikutnya Halo aku Vidya Vidya itu adalah ketika kita puasa enggak dijalankan biasanya kita disuruh bayar Vidya Bukan Oh bukan ya? Oke ini berikutnya ada siapa? Talita Talita dari mana sayang? Bekasi ya? Dari Bekasi Bekasi Ada model yang dari Bekasi Ini yang paling ujung Ada Vicky Ada Vicky Nah ini Vicky ini awalnya gue pikir itu nama cowok Ketika belum ketemu orangnya Ternyata ketika ketemu orangnya cantik banget Oke nanti akan hadir lebih kurang 12 atau 13 model yang akan dikumpul disini Dan tentunya akan difoto oleh puluhan fotografer yang udah nunggu dari tadi Oke Ternyata ketemu orangnya Terima kasih telah menonton! 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 Sudah 9 tahun. Nah, apa yang sering jadi kendala si Talita ini ketika menjalani karir sebagai model? Pemalunya aja belum hilang. Oh, pemalu. Pemalu ya? Belum hilang-hilang. Kalau pemalu itu kan begini, Bun. Biasanya bawa martil begini. Itu pemalu, Om. Iya, itu pemalu kan? Tukang palu? Iya. Tukang paku. Nah, apa sih yang menjadi motivasi si Talita untuk tekun di dunia model? Itu aja sih, ngisi kegiatan. Selagi masih muda, kita kan lebih gampang mengarahkan gitu. Terus kita biar tahu dia bakatnya apa, di mana. Kalau misalnya memang anaknya ada di situ, ada bakat. Terus mau, ada keinginan, ya kita terusin. Kalau enggak, ya enggak usah. Enggak model aja kok. Sekarang Talita beralih ke Voli. Voli Bal, olahraga. Apa yang mendorong Talita bisa sampai terjun ikut di klub Voli Bal itu? Ya, karena kemarin COVID kan pakung pemotretan. Dua tahun, jadi kita kan juga harus olahraga berjemur. Daripada anak justru olahraga sendiri kan enggak bakalan mau kita kerja, dia di rumah. Saya masukin ke Voli, gitu. Dan berlanjut sampai sekarang kegiatan itu? Iya, udah hampir dua tahun. Udah hampir dua tahun? Mungkin udah dua tahun, oh mungkin di pertengah-tengahan COVID kali ya? Iya, pas kelas 6. Kelas 6, emang sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP. Oh, tingginya sekarang berapa? 170. 170 kelas 2 SMP. Nanti ketika tamat SMA tingginya 3 meter. Jangan, aku atas susah cari jodohnya. Sekarang umur berapa sih? 14 tahun? 13. Bayangin aja. 13 tahun tingginya 170. Berarti nanti kalau 26 tahun tingginya 3,4 meter. Iya. Nah, apa kelebihan dari Talita yang Bunda maafin? Kelebihannya dia mau dengerin, terus kadang mau berlatih sendiri. Saya monitor dari kantor, saya suruh ingetin kegiatannya, tanggung jawab. Oh, gitu ya, punya tanggung jawab yang tinggi ya? Nah, disiplin, terus mau belajar. Nah, iya. Sejauh ini prestasi yang udah diraihkan Talita, apa aja yang pernah diraihkan? Kalau misalnya dimodeling, sering lomba ya present show dari harapan 3 sampai juara 1. Oh, gitu. Sekarang turnamen, udah turnamen-turnamen, udah sampai ke Cirebon. Wih, jauh. Saya aja. Turnamen volley. Oh, turnamen volley sampai ke Cirebon. Itu mewakili apa? Daerah. Daerah? Berarti bukan sekolah atau... Bukan, masuk klub. Oh, klub, apa namanya, Pemda ya? Bukan, belum-belam sampai masuk Pemda, ada masih klub, klub bersukutuan, klub bola volley. Oh, ada klub tersendiri. PBPSI, udah termasuk. Oke, thank you, Bunda. Udah support si Talita buat hari ini juga. Sejauh ini, saya sebagai istirahatnya banyak yang ngasuh anak-anak itu. Saya hanya bisa ngawasin itu apa yang saya lihat. Dan tidak mungkin 24 jam saya bisa melihat anak-anak tersebut. Artinya di situ, saya tetap butuh bantuan atau support dari orang tua masing-masing si model. Ketika model yang jauh dari orang tuanya pun, biasanya saya akan menitipkan si A, si B yang bisa saya percaya. Tapi kalau syukur, kalau ada mamanya, itu paling enak. Saya tinggal mengkoordinir segala sesuatunya lewat mamanya. Karena ada orang yang sungkan hubungi mamanya. Kalau saya beda, kebalik. Saya ketika kenal mamanya, saya lebih enak koordinasi sama mamanya. Artinya memang kita... Lebih gampang. Satu, lebih gampang. Dan memang tujuan kita tuh nggak main-main. Itu hal-hal yang kegiatan positif lah. Oke, thank you, Mama. Terima kasih, Toto. Udah support si Talita. Sukses terus buat Talita. Amin. Terima kasih. Sukses juga buat Toto. Thank you. Terima kasih. Seperti biasanya, hampir setiap event yang namanya Hantung Ceria ini selalu hadir juga. Fotografer-fotografer baru yang belum gue kenal. Dan gue pengen tanya-tanya, apa motivasi dia ikut di kegiatan Sabtu Ceria ini? Oke, kita temui orang pertama. Oke, kau perkenalkan? Ya, Andy Subriyadi. Andy Subriyadi. Udah berapa kali ikut kegiatan Sabtu Ceria ini? Baru sekali sih. Oh, baru sekali ini ya? Nah, sengaja gue pengen nyamperin orang-orang yang baru pertama kali ikut di kegiatan-kegiatan Sabtu Ceria ini. Nah, kok, gue boleh tanya, apa motivasi lu ikut kegiatan ini? Pasti banyak teman juga ini, nambah-nambah ilmu dengan fotografi. Nah, lu tinggal di mana? Cibinong Bogor. Cibinong Bogor! Lumayan jauh, guys. Perjalanan dari sana ke sini berapa jam? Ada dua jam? Sejam setengah. Oh, satu jam setengah ya? Naik KRL? Oh, naik KRL pas. Partir di itu, kendaraan. Oh, ya, di stasiun sana ya? Sekarang, apa tanggapan lu tentang event-event seperti ini? Bagus sih buat ngumpul ini, apa, komunitas gitu. Jadi, nambah wawasan juga. Nambah wawasan, intinya seperti itu ya. Itu yang bikin kita mengakrabkan fotografer-fotografer, model. Bahkan nanti, ya, nanti pas tanggal 11 September itu saya melibatkan puluhan mua ratusan model dan tentunya ratusan fotografer juga. Di situ akan terasa gimana bersatunya makna dari komunitas itu. Artinya mereka datang memang tanpa mengharapkan sesuatu selain banyak teman, banyak relasi, memperpedalam wawasan juga. Wawasan, betul. Terima kasih, kok. Sudah hadir hari ini, semoga tidak kapok. Ya, terima kasih, ya. Terima kasih, kok. Kita udah lama, Kak. Lu inget-inget, Om. Terakhir kita ketemu di mana? Bulau kayaknya. Oh, di ini, di yang laut itu? Iya, di pulau-pulau, di pulau rus, di pulau-pulauan seribu. Di situ terakhir kita ketemu dan udah terhalang covid berarti hampir 3 tahun. Ya, betul. Berarti hampir 4 tahun kita ketemu. Apa kabar, Om? Baik. Makin maju aja. Enggak lah, kita sebenarnya agak stuck waktu covid kemarin. Kita kayak, ibar kata program itu lagi debut awal, debut awal. Iya, betul. Seperti itu, rasa yang kita rasakan agar debut awal dengan suasana baru, nuansa yang kayak memang membiasakan diri lagi. Iya, betul. Untuk kumpul-kumpul seperti ini. Padahal dulu kita sering banget. Sering banget. Dan ini agak bagus dong buat saya nih. Minggu pertama kemarin, kedua, setiap Sabtu. Setiap Sabtu. Terus berhalangan terus. Ya kan, karena kita memang tujuan kita gini. Tuh, dari dulu kita sebelum covid kita sering nongkrong di sini. Tapi bedanya tidak ada kegiatan rutinnya. Tuh. Waktu itu. Nah, akhirnya untuk menghidupkan lagi, saya pikir gimana caranya walaupun seminggu hanya sekali. Iya. Tapi kita berasa kumpul terus. Jadi ciri-ciri rahmi terus berjalan. Nah, Om Budi, Om Budi kan lu tawa perjalanan gue dari lu sampai sekarang ini. Gue mau minta testimoni ataupun perhujatan dari lu deh. Tentang apa yang gue bangun selamanya, Dom? Gue tau, lu dulu dari dulu. Dari dulu-dulu banget. Mungkin 2010. Iya. Dan gue kenal sama dia. Terus kita jalan-jalan. Dan gimana ya, gue gak mau pakai apa ke lu juga kan gak bisa. Dan ternyata memang event-eventnya bagus-bagus semua gitu. Apalagi besok hari minggu kalau bisa datang tuh. Itu keren banget. Dan event-eventnya terus terang buat saya itu bagus. Dan banyak temen-temennya juga di sini. Join aja, guys. Kemarin. Dan hebatnya kita bisa mempersatukan antar ras, antar... Antar komunitas bahkan. Antar komunitas. Antar komunitas. Nggak peduli agama lu apa. Lalu keturunan mana kita jadi satu di event seperti ini. Oke, terus ada harapan ke depannya nih, Om Budi. Buat komunitas-komunitas ini digedein. Terus bikin event-event yang bagus gitu. Berkonsep. Berkonsep. Nah, jangan kejualan dulu. Gue mau makin-makinnya kayak gitu. Nah, itu kan kembali lagi. Ini kan tongkrongan. Kembali lagi itu aja. Karena di dalam itu tongkrongan dan mereka sempatnya sama-sama kita tidak dibayar. Karena kenapa-apa? Hanya kita butuh-butuh kayak namanya makan minum. Nggak mungkin mereka sangat charakter seperti itu aja sih. Intinya ini lebih ke tongkrongan aja. Bukan ke event yang seperti kita biasa. Mungkin glamour apa atau konseptual apa. Kita nggak akan bisa ngatur begitu karena mereka biarkan mereka senang. Mereka gembira, model-model senang. Merasa pede. Ini ketemu di lokasi event dengan kostum yang mereka miliki. Itu aja sih sebenarnya. Lebih kurangnya ya. Lebih ke Silaturahmi sih. Iya, betul. Oke, terima kasih loh Om Budi. Udah bersama gue hampir 10 tahun ya. Lebih kali ya. Lebih 10 tahun. Istilahnya susah senang bangun, bangkit. Istilahnya dari nol. Om Budi ini alhamdulillah tahu sekali perjalanan. Oke, semangat Om ya. Silahkan banyakin foto-foto memperlancar diri lagi. Oke, cukup sampai. Thank you Om Budi. Lu harus tahu peraturan gue sekarang. Sebutin. Peraturan gue yang barusan gue bikin. Tadi apa? Saya minum teh. Enggak, enggak, enggak. Lu buka maskurnya dulu. Jangan lupa kalau di sini kita masih pakai maskur loh. Maskur lu buka dulu. Kita masih pakai maskur. Buka dulu. Enggak, nggak apa-apa di sini. Suara lu enggak jelas di sini. Nah, kita masih pakai maskur loh. Iya. Kita masih pakai maskur. Pokoknya lu sampaikan tadi peraturan gue. Kalau datang, enggak bayar. Kalau enggak datang, harus du bayar. Gue balik begitu. Saking gue, susahnya mengundang mereka supaya ajak kumpul. Pokoknya peraturan gue gitu. Tadi udah gue dealin sama si Richie Walker. Om Dofir belum mendengar nih. Om Dofir, sini Om Dofir. Sini dulu. Gue mau deal-dealan. Hah, taruh. Pokoknya buat kalian gue udah bikin peraturan baru. Gue udah bikin peraturan baru buat mereka, guys. Kalau gue bikin flyer event, gue wajibin bayar dulu. Begitu datang, gue balikin. Jadi kalau enggak datang, lu wajib bayar. Lagi. Kita bayar aja. Lu kok, lu lah. Nanti enggak usah datang. Lu kok panggap banget sih. Lu udah berusaha sebaik mungkin, sekejam mungkin loh. Supaya dapat silaturahami. Tapi mereka ini bener-bener susah. Enggak, enggak. Gue enggak tahu. Sorry, Om. Sorry, Om. Back frame. Enggak, kita kasih tahu. Om Bima udah lancar jaya. Tapi ini enggak datang. Papi maskur ini bener-bener parah banget. Jadi kalau enggak datang, bayar. Oke. Besok lu datang enggak? Enggak. Bayar, bayar. Bayar. Bayar sekarang atau besok? Enggak. Kalau itu jangan, itu beda. Itu wajib datang. Gila lu. Kagak, lu takut-takutnya. Lu besok datang enggak? Enggak bisa. Masuk jadanya. Ini aja masuk. Bayar. Kalau enggak dipikirkan, yaudah. Kalau dibalikin, anggap tabungan. Enggak ada takut-takutnya. Enggak ada takut-takutnya. Yang penting kan. Sempeting happy. Gua itu udah bingung. Yang penting ngumpul. Walaupun kebersamaan gua berupa. Video call, anjing. Kebersamanya via video call, anjing. Gua itu sebelum lu maki-maki, dia udah maki-maki gua duluan kok. Gila, gua sampai capek lu ngajak dia. Enggak capeknya utuh kenapa. Lu tahu enggak, gua udah berbagai cara. Kalau enggak datang, piliinannya cuma dua. Kalau enggak datang, itu ancaman yang udah dari dulu, tapi enggak mempan juga. Kalau enggak ancaman baru, ancaman baru. Kalau enggak status di SP, enggak apa-apa. Kalau datang, lu enggak usah bayar. Kalau datang, enggak usah bayar. Ini gua tanya. Ini saksi lagi. Besok ada acara. Lu datang enggak besok? Bisa-bisa lu nih, eventnya banyak banget nih. Nah, iya, iya, besok. Enggak mungkin datang, kan? Enggak. Kalau lu jadi kompor begitu sih. Enggak, ke sabotase nih, Kak. Jadi pilihan lagi. Kalau lu datang di eventnya kokosan, lu enggak usah bayar. Tapi kalau, enggak, karena kebersamaan. Tapi kalau lu enggak datang, lu mesti bayar. Kita bayar aja, kan? Oh gitu, iya. Kita bayar aja. Kok susah? Batal peraturannya, guys. Itu peraturannya. Udah enggak bisa berlaku lagi. Udah, pokoknya intinya, gua cinta sama mereka semua. Terserah mereka mau menilai gua apa. Iya, sekarang lu. Walaupun yang datang hanya regisnya aja, yang penting kita datang. Tapi, kedatangannya pakai video call, yang penting ada. Tapi keteraluan, udah keseringan banget. Patas mendung, pada datang. Iya, patas mendung. Karena mereka datang, saking nggak pernah datang, ya kan bangsat berdebak. Sekarang lu berharap terang atau mendung? Enggak, pokoknya berharap. Berharap lu orang datang. Berharap sih, Intinya kayak gitu sih. Intinya, kita ini sebenarnya, guys, ya. Kalau boleh dibilang, kalau kalian mau tahu, kita ini semua beda-beda komunitas. Beda-beda komunitas, tapi kebersamaan kita luar biasa. Sub indo by broth3rmax